Di Naranaga, Nalik Ngan, Prak-Prakan Pilkada Walatera tahun 2024, KPID Jawa Barat bakal ngeperikan 80 tilu chapter atau ormas pengawas di Sakuliah 27 Kabupaten Sarta Kota di Jawa Barat. Dinabrona, Prak-Prakan, Panalingaan bakal dikokolakan ku KPID Jawa Barat, beri umajak ngalewatan partisipasi publik. Anugerah penyiaran KPID Jawa Barat Award di Kokola Gende di Kota Bandung tahun 2024. Sama mempuncar acara Dinabrona 11 September 2024, KPID Jawa Barat ngembar ke nominasi titi lupuluh kategori Anudita Taharkun, timimiti program jurnalistik, hiburan, religi, tepikah lembaga penyiaran kolaboratif, sarta pemerintah daerah peduli penyiaran. Kiwari KPID Jawa Barat Award 2024 di Jejeran nguniangkan penyiaran Anusehat Sarta Adil. Ketua KPID Jawa Barat Adiana Selamet Ngeceskin, pihak Nasatekah Polah merjoangkan tayap Analingaan Dinamedia Sosial. Liantik itu sebebara kategori Anubeda Batan Tahun Saacana, kawas program jurnalistik, program siaran kebangsaan, program siaran lingkungan hidup, sarta iklan pangladen masyarakat, ngenaan ketak nyinglar, stunting. Kita memperjuangkan penyiaran berkandulan tidak hanya untuk Jawa Barat, ini untuk Indonesia. Masyarakat harus dilindungi, tidak hanya fisik, tapi kognisinya, lembaga penyiaran industri juga harus dilindungi dari semuanya, terutama dari industri-industri yang kemudian belum diatur secara spesifik oleh negara. Nah, tentunya ini kita tidak boleh, negara tidak boleh kelak lagi-lagi, karena negara lain sudah mengatur itu semua. Tentunya kita harus konsolidasi, sekaligus Anubeda ini silaturahmi, kita berjuang sama-sama untuk menjurunkan penyiaran berkandulan di Jawa Barat dan Indonesia. Dewan Juri Anungawangku Akademisi, Budayawan, sarta pameran tahan milih 18 kategori, tina 282 karya radio, sarta TV, hari Komisioner KPID Jawa Barat milih 8 kategori, sarta 2 kategori pilihan pamiyarsa, nyeta penyiar, sarta prizantara favorit. Hari Hiji kategori sejenak di pentenku panitia khususnya, tapas sanggiri duta penyiaran Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV